Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gufur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma khalaqtaha za batila dia adalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato sodara ahok di kepulauan seribu saya mendengarnya menyimaknya beberapa kali sehingga banyak umat islam yang terluka berikut ini adalah statement bahwa sodara ahok sebagai etnis tionghoa itu adalah bukan pilihannya ini adalah takdir yang menciptakannya sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis dua bahwa sodara ahok beragama non-islam itu adalah pilihannya dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat bagi kita umat islam tidak ada masalah lakum dinukum waliyadin adapun sodara ahok memberikan statement pernyataan terhadap Al-Quran dengan dengan perkataan yang tidak pada tempatnya dengan cara yang tidak pada tempatnya ini adalah perbuatan melampaui patas ini adalah perbuatan tercelak ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya oleh karena itu sangat bisa dimaklumi jikalau umat islam merasa tersinggung terluka oleh percataan yang melampaui batas ini apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di jakarta kepada umat islam seluruhnya bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak kalau kita merasa biasa-biasa saja Al-Quran diremehkan maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah andai kata kita tersengat merasa terluka maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah namun pada saat yang sama kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karima Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun kita sikapi perbuatan ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karima sebaiknya kita ingatkan saudara akhlakul karima bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi dan andai pun sudah meminta maaf terbuka umat Islam adalah pemaaf namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini maka mari kita selesaikan dalam koridor berhukum kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil banyak hikmah kejadian ini nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan kita hormati sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya nyatalah bahwa Al-Quran tujuh ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah memuliakan kalam Allah memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah menciptakan sesuatu sia-sia hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato saudara ahok di kepulauan seribu saya mendengarnya menyimaknya beberapa kali sehingga banyak umat islam yang terluka berikut ini adalah statement bahwa saudara ahok sebagai etnis tionghoa itu adalah bukan pilihannya ini adalah takdir yang menciptakannya sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis dua bahwa saudara ahok beragama non-islam itu adalah pilihannya dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat bagi kita umat islam tidak ada masalah lakum dinukum waliyadin adapun saudara ahok memberikan statement pernyataan terhadap al-quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya dengan cara yang tidak pada tempatnya ini adalah perbuatan melampaui patas ini adalah perbuatan tercelak ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya oleh karena itu sangat bisa dimaklumi jikalau umat islam merasa tersinggung terluka oleh percataan yang melampaui batas ini apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta kepada umat islam seluruhnya bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak kalau kita merasa biasa biasa saja Al-Quran diremehkan maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah andai kata kita tersengat merasa terluka maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah namun pada saat yang sama kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karima Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karima sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi dan andai pun sudah meminta maaf terbuka umat Islam adalah pemaaf namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil banyak hikmah kejadian ini nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan kita hormati sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya nyatalah bahwa Al-Quran tujuh ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah memuliakan kalam Allah memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati